Pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel saya, Tere Boris. Hari ini saya akan melakukan update untuk video saya terdahulu, yaitu aplikasi kolkisin pada tanaman varigata. Pemirsa, mari kita lihat. Ini adalah tanaman. Dan tanaman janda polo yang sudah kita perlakukan dengan saat penyebab mutasi atau varigata pemirsa. Kita lihat yang ini. Ini sudah muncul varigata ya pemirsa ini. Ini muncul. Ini juga ya. Ini. Masalahnya. Pada daun-daun yang sudah muncul varigata ini, ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi pada video kita yang terdahulu, masalah ini kita atasi dengan menyeprai dengan pelaratan kolkisin 0,02% ya. Jadi pemirsa setelah kita suplai, ya. Biman ini daunnya menjadi lebih besar ya pemirsa. Ini juga menjadi lebih besar ya. Dari kecil kita sempurai dengan pelaratan kolkisin 0,02% menjadi lebih besar. Coba kita lihat apa yang lain pemirsa. Nah, ini adalah tanaman pilo dendron daclok yang sudah kita buat. Jadi, tarik-tarikulis. Ini, kita lihat ini. Ini daun awangnya ya pemirsa warnanya ya. Kemudian selanjutnya, jadi ini ya pemirsa yang ini. Kemudian ini berubah ini. Ini berubah ini. Kemudian, terus berubahannya ya. Kemudian, terus berubahan tapi belum jelas sekali ke arah-ke arah parigata ya. Kemudian karena kecil, ya. Kita subscribe dengan kolkisin ini menjadi berubah kesan keren. Ya, warnanya tetap. Ukurannya menjadi lebih besar. Ini juga pemirsa ya. Ini daun awangnya sebelum dilakukan parigata ya. Terus ini muncul nih. Ini muncul warnanya menjadi berjalan parigata ya. Seperti di-lihatan princis yang kita kasih ya. Ini juga berubah kesan keren. Kemudian karena daunnya mengecil nih, kita buat subscribe dengan kodisnya nih yang terbaru ya. Ini yang terbaru ukurannya menjadi lebih besar. Seperti di-lihatan ya. Lupa ya. Kesadirannya jelasnya. Kemudian pada ilmu lain pemirsa ini. Ini pada... Ini tangan menjana bau juga pemirsa. Ya. Ini tadinya kan ini muncul nih di dalam. Sudah mendekati ya parigata tanpa dia kecil. Ini juga. Terus, kita lanjutkan dengan kolkisin ini kembali lagi ke ukuran jenisnya. Nah ini juga pemirsa nih. Sebelum... Sudah diperlakukan dengan parigata begini ya. Kemudian... Tuh... Tangan parigatanya muncul ini daunnya ya. Tidak ada perbedaannya, warnanya pemirsa. Ini ya. Warnanya beda ya. Kemudian kita spray dengan kondisi nilai pemirsa. Ukurannya menjadi lebih besar ya. Warnanya juga berubah dari daun semula yang tidak parigata. Perubahan ya. Jadi ada yang berat-berat. Yang berat-berat uangnya. Kemudian pemirsa, ada juga saat perlakukan ini kepada... Yang berat-berat uangnya. Yang berat-berat uangnya. Ini yang tadinya. Terus kebelumnya diperlakukan parigata. Hijau ya. Kemudian... Setelah muncul parigata itu mengacu pemirsa. Ini kecil sekali. Ini kecil sekali. Ini. Kemudian ini ya. Kemudian kita spray dengan provisium. Ini jadinya pemirsa. Warnanya menjadi lebih cerah ya. Seperti gul ya pemirsa ini. Warnanya menjadi lebih cerah ya. Daripada yang... Kalau daun aslinya ya. Kita bandingkan pemirsa ini yang... Ini yang tidak... Ini yang tidak diperlukan parigata ya. Ini warnanya lain ya. Ini pemirsa beda ya. Ini gul ya. Lebih cerah. Yang ini tetap hijau. Di sini pemirsa. Jadi yang mau kita simpulkan di sini. Kita simpulkan dari pelakuan ini pemirsa. Jadi... Muncul ini ya. Muncul atau istilahnya berhasil. Membesarkan ukuran daun menjadi... Ukuran semula bahkan menjadi lebih besar. Tetapi di sini... Tidak memperkuat kesan parigatanya. Dari tangaman yang sudah kita perlakukan. Menjadi... Dari... Menjadi saat mutasi. Menjadi tangaman dengan saat mutasi atau parigata. Jadi kolkisin ini... Tidak memperkuat ya. Di sini. Kalau daunnya menjadi lebih besar. Tapi tidak memperkuat gejala parigatanya. Jadi... Kesimpulannya pemirsa. Untuk memperkuat... Memperbesar ukuran daun. Kolkisin ini oke kita buat ya. Tetapi untuk penerapan pada tanaman parigata. Sepertinya... Tidak memberi kesan ya. Jadi... Seharusnya... Ini kesannya belum begitu kuat. Muncul parigata ya. Setelah... Dua minggu diperlakukan menjadi separigata. Muncul ya. Muncul parigata. Muncul agak parigata. Itu kita lanjutkan dengan treatmentnya ya. Kalau yang kemarin... Setiap hari kita treatment dengan... Satu mutasi parigata. Setelah dua minggu muncul ya. Setelah itu... Supaya tanaman tidak mati pemirsa. Dan muncul... Kesan parigatanya menjadi lebih kuat. Lebih permanen. Itu kita lanjutkan. Jadi... Belum seharusnya kita aplikasikan kolkisin. Atau... Atau lebih baik dibilang tidak usah diaplikasikan kolkisin. Jadi kita lanjutkan... Treatmentnya... Dengan sat, mutasi, dan parigata. Kita perlambat waktunya. Kalau dulu... Itu setiap hari selama dua minggu. Jadi... Saya treatment lagi sekarang. Tiga hari sekali. Dengan... Kita tesi sat, penyepak, mutasi, dan parigata. Tiga hari sekali. Sampai tiga bulan. Sampai muncul... Gejala parigata dan permanen. Maksudnya permanen itu nanti sampai... Lima atau enam daun yang muncul. Itu betul-betul parigata. Dan tidak berubah lagi untuk daun yang ke-7. Nah, gitu pemirsa. Jadi... Saya masih akan treatment. Tanaman ini tidak ada sekali dengan sapuntasi dan parigata. Sampai betul-betul muncul gejala parigata. Nah, sekian update dari perlakuan kongisi pada Taman Parigata Pemirsa. Bila pemirsa menyukai channel saya, ikuti terus channel saya. Dan tekan like, subscribe, komen, bunyikan loncengnya. Dan share ke media yang lain. Dan pada saatnya nanti, saya akan update perkembangan selanjutnya mengenai perlakuan Taman Parigata kita. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.